Hi guys, welcome back to my channel, untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel, nama aku Siana, dan aku orang Indonesia yang sudah di Amerika sejak aku umur 10 tahun, jadi aku tumbuh besar di Amerika, udah kira-kira 20an tahun. Sekarang ini aku lagi jalan-jalan guys, aku lagi jalan-jalan di kota namanya Paso Robles, Paso Robles itu masih di dalam state California, tapi udah di bagian namanya Central Coast di California. Untuk kalian yang baru di channel aku, aku tinggal di San Francisco Bay Area, Paso Robles ini udah keluar dari Bay Area, udah masuk ke Central Coast. Kita ini kayak di tengah-tengah California gitu loh guys, jadi di antara San Francisco Bay Area dan Los Angeles. Nah aku akan ajak kalian jalan-jalan, selama aku jalan-jalan di Paso Robles. Dan Paso Robles ini terkenal sebagai wine country di Central Coast California. Tapi sekarang aku mau kasih lihat kalian dulu tempat rumah Airbnb yang kita lagi sewa selama kita di Paso Robles untuk 2 minggu. Oke, let's get to it. Nah ini living room rumahnya. By the way, kita baru semalamnya datangnya, tapi semalam aku kecapean karena aku nyetir selama 4 jam. Ke sini kita cabut dari rumah itu di San Francisco Bay Area itu jam 2.45 dan kita nyampe di sini itu jam 6.45. Mulsinya cuma 2.5 jam, tapi karena rush hour traffic, orang-orang baru pulang kerja gitu ya, jadinya 4 jam ya jadi nyetirnya. Jadi semalam pas kalian nyampe ke sini aku udah kecapean, jadi aku nggak sempat ngefilm gumah Airbnb kita. Nah jadi kalau kalian lihat ada kayak barang-barang, udah udah berantakan itu karena kita udah living di rumah ini udah satu malam. Ini living roomnya. Ada fireplace. Terus itu kandangnya Athena. Tuh ada batik di sana. Terus langsung ke kitchen. Kita semalam udah sempat grocery guys, jadi di dalam fridge ini udah ada makanan. Kita tuh kalau kita liburan gini 2 minggu, kalau hari-hari biasa kita ya makan di rumah, nggak makan di luar. Karena hari-hari biasa juga aku dan suamiku masih, suamiku masih kerja dan aku masih ngambil kelas hari-hari biasa. Jadi cuma weekend-weekend aja keluarnya. Jadi hari-hari biasa ya kita makan di rumah, pagi, makan pagi, siang, dan malam gitu semua. Jadi makanya kita tiap kali jalan-jalan yang selama ini, kita selalu grocery shopping dulu. Pas nyampe, jadinya kita udah ada makanan. Okay guys, ini kita ke back yard. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut sekarang kita ke bathroom ini ada bedroom nomor 1 ini bedroom yang lebih kecil aku udah suami ku nanti pas hari-hari biasa kita akan pake ini untuk office untuk kerja ya karena suami ku masih kerja hari biasa bathroom ya ada 1 bathroom udah ada barang-barang kita sebenarnya udah dipakekan semalam master bedroom primary bedroom ini hamar utama so ya guys jadi itu rumah airbnb yang kita lagi sewa di Paso Robos ini selama 2 minggu mendatang nah nanti hari ini mungkin kayaknya kita bakal ke downtown Paso Robos aja jalan-jalan dan terus lunch jadi nanti aku akan ajak kalian so I'll see you guys there oke guys jadi ini kita pertama ke Tin City jadi Tin City ini masih di dalam Paso Robos tapi gak exactly di downtown sedikit di luar downtown Paso Robos nah ini kita ke toko namanya Eto Pasta Bar jadi Eto Pasta Bar itu sebenernya restoran tapi mereka ada tokonya juga gitu disebelahnya jadi kita bisa beli pasapasanya mereka yang kering yang bisa kita bikin sendiri dan ini Eto Pasta Bar yang restorannya kita akan makan siang disini selamat menikmati Untuk appetizer kita order potato chips yang di fry 2 kali Terus untuk entree kita order chicken Pake herbal-herbal gitu Dan karena aku lagi diet low carb Jadi aku cuma makan chickennya doang sama sausa Tapi tetep enak kok Oke next kita ke Nagranti Creamery untuk makan es krim Tapi ini es krim bukan es krim biasa Kalau biasa es krimnya terbuat dari susu sapi biasanya Tapi es krim yang ini terbuat dari susu domba Susu domba ini oke untuk orang-orang yang Gak bisa makan susu biasa Aku tipe orang yang gak bisa makan susu biasa Karena badan aku gak bisa memproses Laktosa dan dairy yang ada di susu biasa ya Jadi aku selalu mesti makan susu kedele Atau susu yang gak ada dairy Gak ada laktosa Nah sheep milk ini ternyata oke untuk orang-orang seperti aku yang gak bisa minum susu biasa Dan rasanya tuh masih enak kok guys Rasanya masih kayak es krim biasa Cuma gak se creamy es krim biasa gitu ya Jadi rasanya juga sedikit lebih sehat Lebih thin gitu lebih thin konsistensinya sedikit Tapi masih enak banget kok Ini aku ada rasa Thai iced tea dan suamiku blackberry something Blackberry raspberry I think Next kita ke downtown Paso Robles Downtown Paso Robles ini lumayan kecil Karena kan Paso Robles juga kota kecil ya Tapi suasananya tuh sangat chill dan relaxing karena gak rame Dan kebetulan pada hari itu ada namanya farmer's market Dan itu yang kita lihat itu tanaman-tanaman yang bisa kita piara di dalam rumah Nah farmer's market di Amerika itu biasanya kayak pasar gitu guys Jadi orang-orang biasanya jual tanaman atau sayur-sayur dan buah-buah yang fresh Yang mereka tanam sendiri di ladang mereka Tapi kadang juga ada yang jual arts and crafts yang mereka bikin sendiri gitu Ini botol-botol air yang dibikin sendiri sama yang punya Terus juga ini anting-anting dia bikin sendiri Ini anting-antingnya dia bikin pakai leather kulit beneran Terus juga dia paint sendiri pakai tangan Terus juga pakai kalau yang ada kayu-kayunya itu anting-antingnya pakai kayu beneran juga Untuk topi ini kita sebagai customer kita bisa pilih mau patch yang mana Itu patch ya yang ini Terus juga nanti kita pilih terus kita pilih mau topinya yang mana Terus nanti dipasang langsung sama yang punya di bus itu di meja ini langsung gitu Terus langsung kita bisa bawa pulang Jadi bisa customize banget guys Terus nanti dipasang langsung sama yang lainnya Terus nanti dipasang langsung sama yang lainnya Terus nanti dipasang langsung sama yang lebih tinggi nah ini ada yang bikin honey mustard sendiri dari lebah-lebah yang dia piara di rumahnya jadi dia bikin honeynya itu sendiri dari rumah guys sekarang kita makan siang di makanan Thailand di dalam tanpa Sobobos cuma ini aku lupa ambil video makanannya jadi mungkin next time kita makan disini aku akan ambil videonya oke guys sekarang kita ke ladang yang berisi 42.000 lampu-lampu fiber optic nah ini lampu-lampu ini ini dipasang sama seorang artis namanya Bruce Monroe dan lampu-lampu ini tuh dia nyalahnya berdasarkan sinar matahari jadi mereka nyalahnya gak semua kayak all at once tapi mereka nyalahnya tuh gradually jadi semakin sinar matahari itu semakin gak ada atau semakin gelap ini semakin banyak lampu-lampu ini yang bernyala jadi lampu-lampu ini gak pake listrik guys can you take a photo of me in the middle dan Paso Robles ini terkenal sebagai wine country di Central Coast California hari ini aku dan suamiku akan ke salah satu winery yang ada di Paso Robles dan aku akan ajak kalian selama kita jalan-jalan disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati